Tadi terputus pertanyaan saya ke Tuan Guru Bajang, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo soal isu yang berkembang mengenai reshuffle dan masuknya Perindo ke dalam kabinet mendapatkan jatah kursi menteri. Bagaimana Tuan Guru memandang isu itu? Benarkah bahwa memang Tuan Guru atau Perindo akan mendapatkan kursi menteri di reshuffle berikutnya? Isu politik itu beda dengan fakta politik ya. Jadi isu bisa seribu satu tapi batu uji terakhir pada fakta politik. Kalau bicara tentang reshuffle ya fakta politiknya adalah otoritas berada pada presiden, prerogatifnya pada presiden. Dan politikal appointee untuk di parlemen bagi seorang pemimpin ya pastilah telah mempertimbangkan seluruh aspeknya. Jadi kalau bagi Perindo kita sangat menghormati prerogatif presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Dan sistem kita kan sistem presidensil ya sehingga presiden punya kewenangan untuk memilih siapa yang membantu beliau secara sektoral dalam kementerian-kementerian. Bagi Perindo kita mendukung presiden untuk melaksanakan hak prerogatifnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita mendukung dalam semua kebijakan beliau tanpa kehilangan kritisisme kita kepada pemerintah ya. Kita selalu juga memberikan masukan-masukan pada hal-hal yang kita anggap penting ya. Jadi itu yang pertama. Kita menghormati prerogatif itu. Yang kedua, menurut saya presiden kita ini kan Pak Jokowi sudah lebih 8 tahun memimpin. Beliau sudah lebih dari tahu kebutuhan. Terutama untuk 2 tahun terakhir dari kepemimpinan beliau. Jadi bagi kami di Perindo kita tidak perlu mengajarkan bebek untuk berenang. Tidak perlu mengajarkan burung untuk terbang. Presiden tahu tentang kebutuhan untuk menyukseskan pemerintahan. Tapi kalau dari kacamata Tuhan Guru menyikapi dinamika koalisi dan juga politik terkini, apakah memang reshuffle diperlukan sebenarnya? Kembali kepada penilaian subyektif dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Republik ini. Tentu pertimbangan apa, pandangan-pandangan beliau sangat komprehensif ya. Dan kita mendukung apapun yang diambil oleh Presiden. Karena bagi Perindo, apa yang diambil oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan itu yang terbaik. Reshuffle ataupun tidak reshuffle. Kalau kemudian pilihan politik itu jatuh ke Perindo atau Ketuan Guru sebagai masuk ke dalam kabinet, artinya Perindo siap untuk menjalankan tugas itu? Saya pikir Perindo lebih dari siap lah. Dalam seluruh hal yang terkait dengan kiprah kebangsaan. Bagian dari kiprah kebangsaan itu menyuseskan pemerintahan. Kan kita ada ini kan untuk mengikhtiarkan Indonesia sejahtera. Bagian dari Indonesia sejahtera kalau pemerintahannya berhasil. Dan kalau kita di Perindo diharapkan untuk berkontribusi, yang sebenarnya sekarang Perindo juga sudah menjadi bagian dari pemerintahannya. Ada Ibu Angela sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau kita diminta untuk meningkatkan kontribusi kita, ya kita sangat siap sebagai partai pendukung pemerintah. Jadi sejauh mana Perindo mencermati isu reshuffle ini, Tuan Guru apakah memang sangat menyimak setiap dinamikanya atau ya mengikuti saja nanti bagaimana keputusan presiden? Seribu satu isu politik itu sekali lagi batu ujinya adalah fakta politik. Bagi Perindo, kita punya kerja-kerja politik kebangsaan yang jauh lebih urgen. Dibanding sekedar membuka telinga lebar-lebar tentang masalah reshuffle. Bottom line-nya kita mendukung kesuksesan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oke, Tuan Guru yang juga sekarang ramai diperbincangkan di ruang publik adalah ketika ada pengujian MK ya, soal sistem pemilu terbuka atau tertutup. Ada partai yang mendukung tertutup, ada partai yang kemudian beberapa waktu yang lalu bertemu untuk menolak kalau kita kembali ke proporsional tertutup. Bagaimana si KPRindo soal ini? Bagi KPRindo yang paling penting sebenarnya adalah koherensi di dalam seluruh regulasi kepemiluan. Artinya kalau memang arah kita adalah membangun demokrasi partisipatif dalam semua tingkatan, maka lebih cocok adalah proporsional terbuka. Karena dengan itu partisipasi dari multi pihak itu lebih kuat. Para calon legislatif akan lebih semangat untuk turun, berapapun nomor urutnya. Tapi kalau proporsional tertutup kan hampir bisa dipastikan ya, bahwa bagi sebagian partai yang akan bekerja keras mungkin hanya calon nomor urut satu misalnya. Kecuali partai yang sudah sangat kuat, memiliki nilai-nilai kejuangan, yang sudah sangat mendarah daging, terinternalisasi dengan baik, kaderisasinya sudah matang, kader-kader sudah militan. Mungkin proporsional tertutup tidak terlalu masalah. Tapi sekali lagi kembali kepada ide kita untuk membangun demokrasi yang kayak gimana. Nah karena itu, kalau kita misalnya tetap ada proporsional terbuka, maka itu harus tercermin juga nanti ketika di Dewan. Ya katakanlah misalnya anggota-anggota parlemen yang punya artikulasi bagus, itu juga tidak boleh sembarangan di PAW misalnya berdasarkan like-dislike. Tapi harus ada ruang juga untuk para anggota parlemen. Dan menurut saya untuk Indonesia dengan keragaman yang seperti ini, dengan bentangan geografis yang sangat luas, kita memang membutuhkan politik yang lebih akomodatif untuk semua. Dan menurut saya, proporsional terbuka itu lebih akomodatif. Membangun akuntabilitas yang lebih kuat antara pemilih dengan para wakilnya. Jadi nanti wakil rakyat tidak bisa mengatakan, wah itu terserah partai, wah itu tergantung partai, wah saya nggak tahu apa-apa, wah mohon maaf bukan di saya yang nanya-nanya partai. Bisa jadi terjadi seperti itu ketika misalnya akuntabilitas hanya antara pemilih dengan partai. Tapi ketika akuntabilitas terbangun antara pemilih dengan wakil rakyat secara langsung, maka wakil rakyat harus incas. Dia selalu setiap saat turun untuk memastikan bahwa aspirasi konstituennya itu dapat ter-deliver dengan baik. Oke, jadi yang terbaik menurut Tuan Guru dan Perindo? Proporsional terbuka. Itu lebih menjamin akuntabilitas multi pihak. Oke, Tuan Guru, satu lagi isu yang hangat diperbincangkan ya. Kita mulai bicara soal capres-capresan 2024 ini beberapa hari yang lalu pidatonya Bu Mega soal capres ternyata menjadi urusan gue, tidak ada kejutan yang diumumkan. Bagaimana Tuan Guru melihat soal urusan gue ini, kalau kita bicara soal capres yang mungkin tengah ramai diperbincangkan? Saya melihat ibu Megawati Soekarno Putri sedang berbicara kepada anak-anaknya di rumahnya sendiri. Momentum yang sangat internal sebenarnya. Karena itu saya tidak terlalu tertarik untuk menjudge secara detail tentang kata-perkata. Ong itu ibu kepada anaknya, dalam rumahnya sendiri. Dan hari ulang tahun itu kan memang momentum yang sangat internal ya dalam bahasa PDIP Perjuangan. Itu yang pertama. Karena itu saya melihat itu sebagai bagian dari komunikasi yang dibangun oleh pemimpin dengan keluarga besarnya. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa pidato kemarin itu mencerminkan konfidensi yang sangat tinggi dari suatu entitas politik yang hari ini adalah pemenang pemilu di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan. Jadi demikian kuat kepercayaan diri itu sehingga tercermin ya di dalam pelaksanaan hari ulang tahun. Dan menurut saya itu yang perlu dipelajari oleh seluruh partai. Bagaimana membangun konfidensi internal itu sangat solid, sangat independen, dan speak out. Artinya, ya kami punya posisi. Sehingga mau partai A, B, C misalnya narik kayak begini atau bermanufra apa, ya dia tetap tenang dengan agendanya. Saya pikir... Itu tidak perlu dibesar-besarkan mungkin begitu ya. Oh iya, jadi kan menurut saya yang penting bukan pada istilah urusan gue. Itu kan ekspresi yang sebenarnya bukan esensial, tapi yang esensinya ya tadi, bahwa ini momentum internal, ini adalah direktif dari seorang pemimpin kepada internalnya. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa ada konfidensi yang sangat kuat dari satu partai. Dan itu menurut saya perlu menjadi bahan pelajaran, termasuk untuk PR Indua. Bagaimana konfidensi itu tercipta dari militansi, dari gagasan yang solid. Kalau dalam PDI Perjuang, itu sukarnoisme. Kalau kita mungkin ide untuk kesejahteraan dan persatuan. Jadi ini menurut saya satu momentum untuk kita semua belajar. Bagaimana membangun institusi politik yang sangat solid, confident, dan independent. Hanya mungkin yang menjadi menarik, kalau ini kan kalau kita bicara kembali ke Pidatunya Bumega ya Tuan Gur. Ini kan ada dua nama yang diprediksi misalnya dari internal. Tapi antara si A dan si B. Tapi bagaimana kalau nanti kemudian bukan di antara dua itu begitu. Nama-nama yang lain yang muncul itu kan yang kemudian. Bisa saja, menurut saya sih karena seperti tadi, demikian solidnya, confident ya. Dan ada independensi yang sangat kuat, itu bisa saja nama A atau nama B atau bahkan nama C. Kita nggak pernah tahu. Dan menurut saya nama apapun yang dikeluarkan, ya itulah yang nanti kemudian menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi yang sangat diperhitungkan. Bicara soal kandidat Tuan Guru. Bagaimana Tuan Guru dan Perindo mencermati nama-nama populer yang muncul ke publik yang disebut-sebut punya peluang besar sebagai Capres 2024. Dari nama-nama yang ada tampaknya belum ada sosok yang bisa dikatakan mewakili atau merepresentasikan dari kalangan Islam misalnya begitu. Bagaimana Tuan Guru melihat nama-nama yang muncul ini dan siapa sesungguhnya kemudian nama yang mulai dilirik oleh Partai Perindo untuk diberikan dukungan. Tapi dijawab nanti Tuan Guru, kita harus break. Kami akan segera kembali sesat lagi. 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 Kami akan segera kembali sesat lagi.